Dia akan menunjukkan kenapa restoran ini menyebut Ravon Kalkulator Selamat pagi, selamat datang kembali ke Satu Edit Sudah lama sekali saya tahu, tapi sudah sibuk terus Tidak ada waktu, tetapi sekarang baru aku sampai ke Surabaya Aku baru datang ke Surabaya Aku baru datang beberapa Norwegia Dan ada lagi yang datang Dan aku ingin menunjukkan Surabaya Aku baru datang ke Surabaya Aku baru datang ke Surabaya 1.5 jam Kami sampe, Satu Tengajam, Lalu Sudah 10 minit hotel Baru mau makan, lapar sekali Jadi, kita akan mencoba Ravon Tidak suka makan pedas Bagus, pintar bahasa Indonesia ya Sedikit Tapi suka ini Suka ini ya, Ravon Dan jika sudah dipakai Suka ini dimana Ini menyukai, agak pedas Saya rasa itu apabila saya mengambil Tapi bagus apa namanya warung kalkulator oh gitu waktu itu pertama ada orang makan harus terus dicuruh ngitung habis ngitung pertama gitu enggak cepat sekali kayak kalkulator pas dicek dengan komputer dengan dikit ternyata hitungannya sama gitu agak kayak kalkulator aja gitu Pak namanya terus dinamakan warung kalkulator nanti boleh dicek nanti ya oke oke memang satu nama yang memang ya saya cerita data ya so for you guys watching in English so the reason behind the name is because when they first started this little warung they did the calculation on the price so fast like a calculator so because of that they gave the name to the restaurant rawon kalkulator simply as it so how was the rawon good very nice tasty tasty yeah i love it he will show you now why this restaurant is called rawon kalkulator okay kami udah makan 8 rawon 8 air sama 4 pregedel pregedel oke makasih banyak ya makasih banyak ya makasih sampai jumpa ya ini memang luar biasa rawon di rawon kalkulator saya bisa rekomendasikan sangat enak I can highly recommend the rawon at the kalkulator rawon shop it was amazing and that counting insane hitungan itu memang luar biasa sekarang satu jam lagi sebelum gelap dan saya ya saya akan menjelaskan saya berada di Surabaya cuma untuk satu hari kami disini baru sampai seperti saya bilang tadi dan mau pergi lagi ke Malang besok maaf ya saya tahu sudah lama sekali saya tidak upload tetapi yang beberapa bulan terakhir sudah sangat sibuk sampai jumpa ya iya sampai jumpa ya saya harus bilang ya Surabaya itu satu kota yang memang indah ya saya senang di Surabaya soalnya saya sudah mengerti pas dapat anak ketiga yang waktu kemarin ada waktu untuk edit memang sulit dengan anak ketiga soalnya sekarang jauh lebih sibuk dengan jaga keluarga dan itu lebih penting daripada buat konten mohon maaf ya tetapi saya mau prioritas keluarga tapi selain keluarga juga pekerjaan sudah sibuk terus ada banyak hal-hal yang terjadi habiskan waktu jadi motivasinya untuk membuat konten juga sulit soalnya ini masih hobi saya saya tidak membuat konten ini untuk menjadi profesional atau influencer atau besar saya membuat ini karena saya suka membuat konten itu hobi dan saya mau tetapkan ini hobi untuk pasti untuk sementara siapa tahu untuk masa depan kita tidak tahu tetapi untuk yang enam tahun saya sudah buat konten channel ini itu seperti fokus pertama ini hobi saya membuat karena menarik karena saya suka jadi ya saya mau tetapkan fokus itu jadi ya saya mau tetapkan fokus itu oh gitu mau kemana jalan-jalan 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 apa? saya mau bilang juga kalau anda mau lihat lebih banyak dari saya pergi ke Instagram saya ada link di bawah dan ini Instagram aku jadi saya akan mungkin lebih banyak fokus untuk buat reels di Instagram jadi itu agak pendek jadi tidak habiskan terlalu banyak untuk edit jadi itu yang masalah saya tidak punya banyak waktu untuk edit sekarang karena itu pergi ke Instagram saya dan follow disana saya akan buat video tetapi akan lebih singkat jangan unsubscribe disini soalnya saya akan tetap buat konten di YouTube jadi tapi lebih sering saya buat di Instagram jadi silakan follow di Instagram terima kasih banyak ayo kita menyebrang disini bahaya ini takut soalnya mobil mobil datang terus ayo datung boleh lihat lihat men da tidak tidak bisa jadi di tengah tengah Surabaya bisa ketemu sama pesawat hah itu gila ada satu Boeing 737 disini di tengah tengah kota Surabaya shopping mallnya belakang sini pesawatnya disini akan menjadi restoran yang akan buka mungkin sekitar bulan 4 katanya security nya disini jadi kalau ke Surabaya bulan April silakan saya kalau restoran pesawat sudah buka di tengah tengah kota Surabaya hebat itu sekarang saya sedang jalan di depan salah satu shopping mall paling besar di Indonesia Tanjungan Plaza gila ada lebih 500 toko untuk belanja di dalam shopping mall ini gila ini salah satu favorit saya di Indonesia do lab saya tidak tahu ada di Surabaya dan ketemu ini hebat terima kasih 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 terima kasih